Intro Kembali lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Kali ini saya berada di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya akan mewawancarai Ketua Umum PBNU Kiai Haji Saeed Akhil Siraj. Kepada beliau akan saya tanyakan beberapa hal yang terkait dengan makna Ramadan di tengah pandemi sekarang bagaimana. Juga apakah seruan yang sudah dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama diikuti oleh jemaahnya atau seperti apa. Lalu apa yang harus dilakukan oleh umat Islam di tengah situasi yang seperti ini. Mukhasabah seperti apa yang perlu dilakukan, momentum apa yang perlu dicari dan apa yang harus bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kita bersama. Ikuti wawancara saya dengan Kiai Haji Saeed Akhil. Pak Medcom, saya sekarang sudah berada di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dan saya sudah bersama Ketua Umum PBNU Kiai Haji Saeed Akhil Siraj. Assalamualaikum Pak Medcom.id, kita berjumpa lagi. Ini kali ketiga saya mau mewawancarai Pak Kiai Saeed di kesempatan yang sama. Tetapi dengan suasana yang berbeda Pak Kiai. Kita berada dalam situasi wabah, pandemi yang akhirnya membuat NU juga harus mengeluarkan berbagai macam maklumat, aturan yang sudah mendahului bahkan daripada aturan yang dikeluarkan pemerintah. Apa waktu itu yang mendasari kok bisa lebih cepat tuh gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama bahwa ta'un ini, wabah ini, menimpa kepada siapapun, tidak pandang agamanya apa, level kelas pangkatnya, kelas sosial apa, kaya atau miskin, tidak pandang buruk. Dan ini tidak benar kalau dijadikan alasan karena tidak menggunakan sistem khilafah. Karena bukan negara Islam, tidak mau jadi negara Islam, maka diserang dengan tentara Allah. Ini semua tidak benar. Ini sudah merupakan sunnatullah. Sunnatullah artinya apa? Sistem yang sudah baku, sejak azali. Kalau saya sakit, kalau saya kehujanan, kedinginan, saya flu, sakit, maka obatnya ini, saya ke dokter. Dokter ngasih obat anti-flu atau yang bisa menghilangkan flu. Nah itu sudah sunnatnya seperti itu. Jadi bukan karena tidak negara Islam, tidak sistem khilafah, maka flu itu akan menyerang sebagai tentara Allah. Ini pertanyaan Pak Al-Wisri pahami dulu. Semua sunnatullah. Nah setelah saya mendapatkan masukan dari 4 instansi lah ya. Satu dari UI, karena dokter Syahrizal yang di PBNU kan juga dosen di dokter UI. Dua dari ITB, tiga dari Kemenkes, empat dari BIN. Bahwa virus ini puncaknya adalah di bulan Mei, Juni. Juni pertengahan baru turun. Diharapkan diperhitungkan Juli baru selesai. Nah dalam pemikiran saya berarti Ramadan, Ridul Fitri masih dalam keadaan puncaknya wabah COVID-19 ini. Segera saya mengadakan tukar fikir, rapat terbatas dengan beberapa teman di PBNU dan juga lembaga persahabatan Ormas Islam. 13 Ormas selain NU ya. Ada Al-Isyaat, Wasliah, Matul Anwar, Matul Terwaton, dan seterusnya. Semua sepakat agar mengeluarkan penyataan sepertinya. Himbuan yang seperti saya bacakan. Jadi jauh sebelum kemenang, sebelum Mas Ulama, saya sudah mengeluarkan himbuan. Sholat terawih di rumah. Jumatan ditiadakan dulu. Buka bersama ditiadakan. Takbir keliling dihentikan dulu. Bahkan silaturahim hal bihalal ditiadakan. Itu jauh sebelum, atau dua minggu ya. Dua minggu sebelum kemenang dan Mas Ulama. Tapi kemudian prakteknya di lapangan bagaimana itu Pak? Ya prakteknya ada beberapa yang mengikuti saya. Ada yang saya tahu ya daerah Cirebon, Dramayu. Banyak mengikutin. Dan kami itu bukan gak sembarang, tidak asal asal-asalan. Ada dasar darinya. Allah berfirman, Janganlah kamu sekalian menjurumuskan dirimu sendiri dalam kehancuran. Yang kedua, hadis. Jangan sekali-kali kamu menyakiti orang lain dan menyakiti dirimu sendiri. Nah, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, diri kita dari orang lain, hukumnya wajib fardu'ain. Di atas segala-galanya. Kaitan fiqhya pun mengatakan, Dar'ul mafasid muqaddam al-ajjal bil-maswaleh. Menghindari, menjauhi kemadaratan, harus didahulukan dari mencari, mendapatkan kemanfaatan. Jadi, menjaga kesehatan itu wajib hukumnya. Ada hadis lagi, Bukan umatku kalau tidak menjaga keselamatan bersama. Karena itu, Islam bukan hanya teologi, Islam bukan hanya syariat, Islam agama, kemanusiaan, peradaban, kebudayaan. Nah, tapi kemudian kan, misalnya di Jawa Timur, saya lihat di beberapa, saya mendapatkan informasi, bahkan di kampung saya juga, di masjid-masjid, di masjid-masjid NO, juga tetap menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah. Dan, sekarang sedang berpikir-pikir, ya siapa tahu nanti bisa juga tetap sholat Idul Fitri secara bersama-sama. Terhadap mereka yang begini-begini ini. Pada dasarnya itu, pemerintah enggak akan ada sanksinya kan ya? Ya. Terserah kalau enggak ada sanksinya kan? Ya. Tapi, mari iman kita, agama kita, berdasarkan ilmu dong. Jangan hanya berdasarkan emosi. Ya. Quran sini mengatakan, وَلْيَعْلَمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْرَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُقْبِطَلَهُ قُلُبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ أَمَنُوا إِلَىٰ سُرَاطٍ مُسْتَقِينَ وَلْيَعْلَمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْرَبِّكَ Kebenaran hak dari Tuhan itu harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan analisis rasional, logis, dan seterusnya. Baru setelah itu mantap, kebenaran dari sudah kita dapati, berdasarkan ilminya, kita beriman kepada Allah. Ini yang benar. Jadi iman kita bukan hanya iman emosional, Mbak Sejuwani mohon maaf, agak kasar, kodok ke bawah garu. Kodok ke bawah garu? Iya. Asal ikut-ikutan, ikut-ikutan. Oh, larut gitu ya. Karena turunan orang Islam menjadi orang Islam. Quran sendiri menghendaki kita ini beriman, tadi iman yang berilmu, berdasarkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan rasional, berdasarkan argumentasi tektual maupun rasional, itulah iman diharapkan oleh Al-Quran. Maka ilmu dulu, baru iman. Setelah itu baru, patuh bitalahu qulubuhum, hendaknya orang beriman itu memiliki hati yang jernih, hati yang arif, yang bijak, yang bisa menembus rahasia Allah. Nah, di beberapa titik ya kita saksikan. Misalnya kayak waktu hari pertama di Aceh, waktu itu juga jamaah sampai banyak sekali meluber. Kan umat Islam saat ini masih terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, memang. Artinya mereka... Baru kali ini. Baru kali ini. Kita mendapatkan musibah atau ujian yang sangat berat ini. Merasa kurang khusuk gitu kalau ini. Merasa kurang syiar. Ya, merasa kurang syiar. Mursa kurang Islam lah udah. Merasa kurang Islam, betul. Padahal ketika Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khotob, akan berkunjung ke Damascus. Di Damascus gubernurnya namanya Abu Ubaid Amir bin Jarroh. Salah satu minal bubas syairnya Biljannah. Salah satu sahabat sepuluh yang sudah dikasih tahu, pasti Mas Yusurga. Abu Bakar Umar Uthman Ali Sa'ad Sa'id Al-Hazubed Abu Ubaid Amir bin Jarroh. Aminul Ummah. Kepercayaan umat Islam, katanya Muhammad. Gubernurnya itu. Menjemput ke luar kota. Ngasih tahu. Ya, Amirul Muminin di dalam Damascus sedang ada Ta'un. Namanya Ta'un. Wabah namanya. Wabah Amwas. Datang dari kota Amwas, Palestine. Jadi gimana? Mau gak terserah? Akhirnya Sayyidina Umar berpikir sejenak, memutuskan kembali ke Madinah. Gak jadi masuk Damascus. Kemudian Abu Ubaid Amir tanya, apa Anda menghindari takdir Allah? Jawabnya, saya menghindari takdir Allah menuju takdir yang lain. Jadi kita hidup ini tidak lepas dari takdir Allah. Qul layu si bana illa ma kata balla hulana. Katakan Muhammad, tidak apapun sesuatu yang menimpa kita kejuali dari Allah. Nah, kita diharuskan ikhtiar. Itu sunatullah. Lapar ya makan. Ingin lulus ya belajar. Ingin kaya ya yang rajin. Usaha ya. Itu sunatullah. Gak bisa. Gak usah cari uang, gak usah keluar dari rumah. Kalau kata Allah kaya-kaya. Gak usah belajar. Kalau kata Allah lulus ya lulus. Enggak, gak begitu. Itu bertentangan dengan sunatullah. Sunatnya begitu. Apa sunatnya jadi apa? Ketentuan ya? Ketentuannya loh. Udah begitu. Oleh karena itu, mari kita paham. Islam ini agama ilmu pengetahuan. Agama tertuan. Bukan agama emosional bukan. Bukan agama klenik. Bukan agama mistik. Bukan agama gnostik. Agama yang logis, rasional, ilmiah. Dan karena itu kemudian kan NU sudah sangat cepat untuk memutuskan itu. Sekarang terkait dengan tadi itu perasaan, merasa belum Islam, kalau belum siar, kalau tidak sholat rawih di masjid, tidak memakmurkan masjid, dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana Pak Gai caranya kita memberitahu umat bahwa sebetulnya beribadah di rumah, dan seterusnya. Itu juga tidak akan menghilangkan kekusukan dan pahala. Iya. Iya. Kalau sudah keputusan ulama, apalagi Al-Azhar, Syahul Azhar, Profesor Dr. Syekh Ahmad At-Tayyib, juga sudah mengeluarkan fatwanya agar sholat rawih di rumah, menghindari kerumunan masa, jaga jarak. Mau siapa lagi harus kita pegang. Mekah, Pak. Mekah, Madinah. Mekah, Masa Harun sudah diliburkan. Mau pegangan apa lagi kalau sudah Syahul Azhar saja misalkan gak diterima atau kurang dipercaya, atau kurang pas, kurang serg. Mau sergnya dengan siapa? Bikin agama baru. Malah, malah, ya mohon maaf, gak usah saya penamanya lah, ada yang sombong. Kita tidak takut corona. Kita tidak takut mati. Kalau sudah kata Allah mati, itu namanya sombong. Begini, yang benar, yang benar. Semua itu ada dalam hati. Jangan diomongkan. Saya ahli ibadah, ya walaupun bagaimana saya sholat, saya baca Quran, saya tiap hari minimal lima kali wudhu, insya Allah saya yakin Allah akan mengundungi saya dari corona ini. Dan itu di dalam hati ya? Di dalam hati. Kalau itu malah itu tanda orang yang tawakal. Bukti atau tanda orang itu bertawakal dan beriman sangat maksimal lah. Tapi kalau diomongkan, dengan bahasa yang tadi itu, itu tak kabur. Saya orang sholat, saya orang beriman, saya orang tawakal, gitu jadinya, jadi gitu jadinya. Saya orang sholat, saya orang baik, saya hamba Allah yang baik, yang sholat. Maka saya gak takut corona. Terbukti, kena semua kan? Yang ngomong gitu juga kena jamaannya. Entah kalau dia sendiri, saya gak tahu. Tapi jamaannya banyak kena. Dan kemudian menulari yang lain juga. Iya kalau hanya dia sendiri. Menularinya itu. Bayangkan, kalau 10, 20 orang bersama-sama kena, rumah sakit mana yang menerima sekaligus kedatangan orang yang kejangit corona, 20 atau 50, rumah sakit mana yang menerima. Belum lagi korban dari para tenaga medis dan para dokter, ya Allah itu luar biasa. Tapi secara umum sekarang, umat sebetulnya sudah mulai mengerti. Sudah mulai, ya sudah mulai paham. Sudah mulai paham tentang bahwa, oh ternyata ini bahaya. Karena hampir semua ulama-ulama terkemuka atau ulama-ulama alim sudah menyampaikan seruan itu secara bersama-sama. Nah ada seruan baru lagi, yaitu terkait dengan gotong royong, membantu, solidaritas. Nah ini dikaitkan dengan zakat dan seterusnya. Termasuk Pak Kiai kan menyerukan zakat di awal. Nah itu sebetulnya dasarnya apa? Boleh, boleh. Namanya ta'azil namanya. Zakat fitro di awal remadur. Ta'azil ya? Awal remadur boleh. Sebelum Idul Fitri. Dengan yakin ketika nanti Idul Fitri, saya tetap jadi orang mampu. Kan wajibannya zakat fitro kan kalau sehari itu Anda menjadi orang yang mampu. Ada makanan yang bisa dimakan sehari semalam. Lebih. Nah itu yang lebihnya itu harus di zakatin. Ukurannya nanti. Hari Idul Fitri. Tapi kita yakin. Wah saya yakin insya Allah sampai usia saya sampai Idul Fitri saya masih berkecukupan. Masih mampu. Silahkan. Kita anjir zakatnya itu. Kita sudah menghimbau seperti itu. Dan sebenarnya yang namanya kewajiban bukannya zakat. Kalau zakat jelas hukum Islam itu. Barang siapa yang mengingkari itu ya kita curigai Islamnya. Barang siapa yang meninggalkan itu tapi dengan keyakinan wajib tapi tidak menjalankan. Dosa. Dosa besar. Asik bahkan. Nah tapi bukan hanya zakat. Yang namanya tolong menolong yang namanya sodako yang tadi namanya sodako kalau melihat ada orang yang betul-betul membutuhkan wajib jadinya. Jatuhnya menjadi wajib. Bukan umatku dia tidur malam kenyang perutnya sedang tetangganya kelaparan. Artinya apa? Menolong kurubatuh muslim. ke apa? Beban yang ada diderita oleh sodara kita orang yang setelah. Wajib jatuhnya. Bukan sunnah, bukan. Dan kemudian ada presiden yang sebelumnya ketika misalnya zakat fitrah itu dibayarkan di awal apakah sebelum-sebelum ini menurut literatur Islam sudah pernah terjadi? Boleh, boleh saja. Takjil boleh. Takjil ya namanya ya. Nah itu itu syaratnya harus dalam situasi darurat atau bagaimana? Enggak, enggak. Enggak, enggak apa-apa. Oh, keyakinan tadi itu saja? Enggak, enggak. Jadi tidak tidak mesti berhubungan dengan darurat asal kita keyakin bahwa ketika nanti idul fitri takbir perkumandang kita masih mampu maka boleh melakukan takjil. Walaupun kewajiban kita nanti ya satu idul fitri itu baru berkewajiban kita ini. Iya, iya. Kita yakin kita akan menjadi orang yang wajib zakat fitrah ketika nanti akan tiba idul fitri. Sekarang dikeluarkan. Itu enggak apa-apa. Atas dasar itu pula bolehkah misalnya dibagikannya sekarang? Iya, dibagikan. Langsung dibagikan ya? Langsung dibagikan. Oke. Jadi bukan hanya dikeluarkan dibagikan. Tapi harus dibagikan. Oke. Jadi itu juga merupakan bagian tuntunan untuk meringankan meringankan beban. Nah, seruan tadi itu apa namanya Pak Kiai sebagai Ketua Umum BBNU tanggapan NU-NU di daerah-daerah ilah-ilah. Kalau Kiai-Kiai santri-santri tahu itu hukum. Tahu. Bukan masalah baru itu. Iya. Masyarakat umum saja yang ini baru. Bukan barang baru itu. Sehingga biasa saja. Menganggapnya biasa saja. Dan sudah banyak mengikuti. Banyak yang enggak mengikuti tapi saya bilang bahwa sekarang sekarang dalam keadaan Masya Allah kalau kita lihat di desa saya sendiri dengan keadaan yang seperti ini betul-betul memprihatinkan. Betul-betul memprihatinkan. Tidak ada kerjaan Iya. Tapi tidak ada juga simpanan atau tabungan atau kemampuan Iya. Menghidupi istri dan anak-anaknya. Perihatin sekali. Nah, pastikan mereka kan mayoritas adalah jamiah. Iya. NU. Iya, iya. Karena mayoritas di Indonesia Nah, datul lama. Maka sebenarnya kalau mau kalau berbuat baik kalau mau menjadi orang sekarang ini saatnya Momentum ya. Dan Insya Allah pahalanya berdapat dan berkah. Memang barangkali perusahaannya berhenti kan. Ada beban kerugian atau apalah. Tapi kan masih ada masih orang kaya lah. Orang-orang kaya ini momentum paling tepat sekarang sedekah. Sekarang berbuat baik dengan fakir miskin dengan orang tidak mampu. sangat tepat daripada masa-masa yang lain seperti ini. Nah, Pak Kiai sudah mendapatkan, pernah mendapatkan bagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat di kalangan NU situasi seperti ini. Luar biasa. Banyak pertanyaan apa itu terutama? Apa yang bisa pemerintah ada enggak pertolongan dari pemerintah? Saya bilang nanti akan ada dari bantuan dari Kementerian Sosial dari kapan itu katanya? Alhamdulillah kami sudah menjalankan Satgas COVID-19 ini NU sudah 80 ribu lebih seluruh Indonesia. Titik. Jumlahnya ya? Satgasnya ya? Di Jakarta hanya 200. Titik. Bukan orang. Titik. Ya. Tugasnya apa itu? Ya itu. Membagiwaikan alat kesehatan dan lain-lain. Dan sembako. Alhamdulillah. Banyak bantuan. Ada dari Singapur datang 87 kolik. Ada dari Taiwan. Ada dari Yayasan Budha Suci. Ada dari Yayasan Imid. 20 ton beras. Minyak goreng. Dari Kompas. Ya. Itu didistribusikan di Kalangan Nahdiyin sendiri atau siapapun aja. Terutama ya. Ya. Kita mengetahui. Karena. Saya percayakan pada timnya diketuai oleh Pak Dr. Syahriza tadi. Ya. Dengan Aziz. Dengan Ketua Bencana Alam. Ya. Siap. Jadi apa apa yang sudah di. Nah sekarang kita menginjak ke setelah Idul Fitri ini kan nanti beberapa bulan kemudian memasuki bulan haji. Iya. Nah ini juga terancam tidak bisa dilaksanakan pada haji terhadap fenomena seperti ini apa pandangan Pak? Dalam sejarah Islam beberapa kali haji itu apa tidak ada ibadah haji. Terutama sejarah yang mencatat ketika Karamitah. Karamitah itu gerakan kebatininya yang radikal ekstrim suka membunuh orang yang menyerang yang sepaham itu memang melarang haji dan mencuri Hajar Aswad dibawa ke Ahsa yang sekarang sudah Saudi dulunya Si'ahri Putakal Amitong itu sampai tidak ada ibadah haji ketika karena ketakutan dan mereka sikapnya mengusuhi masyarakat Mekam Adina sifatnya itu belum-belum sudah menganggap musuh masyarakat penduduk kota Mekam Adina. Pernah juga karena ada wabah kolera pernah beberapa kali beberapa kali jadi bukan hal yang baru tapi kita semua sedih kita semua prihatin kita melihat masyarakat yang sepi biasa Masya Allah Romadzur ini luar biasa kita sedih yang mudah-mudahan Allah cepat mengangkat apa ini nah kalau ini yang terakhir menggunakan Pak Kiai barangkali Pak Kiai bisa memberikan ya doa lah bagi Sobat Medkom terutama bagi ini bagaimana supaya kita semua bisa keluar dari wabah ini secepatnya dan kita diberikan kemenangan ya dalam perang melawan COVID-19 ini secara hilang-hulang kira-kira begitu dan kita bisa kembali pertama kita harus menerima apa yang terjadi ini kita yakini betul-betul sebagai peringatan sangat tajam sangat keras dari Allah bahwa manusia itu khuliqal insa nubo'ifa manusia itu diciptakan oleh Allah makhluk yang lemah coba sekarang ini mobil mewah nongkrong gerasi pesawat nongkrong di air halim yang punya dihanggar dan semuanya berhenti semuanya vakum uang gak ada artinya harta gak ada artinya teknologi ilmu pengetahuan profesor dokter gak ada artinya ini betul-betul mengingatkan kita bahwa kita ini khuliqal insa nubo'ifa manusia itu sawasian manusia itu sama ternyata gak pintar gak bodoh gak kaya gak miskin sama ternyata sama-sama mahluk Allah diciptakan dari turam dari tanah lihat kemudian menjadi air sperma dikeluarkan dari rahimnya ibu sama semuanya tidak layak untuk menjadi sombong apa yang sombongkan saya dengan yang bintang 4 sama saya dengan yang kaya reformat sama dikeluarkan dari mohon maaf dari jaraknya air kencing dua kali air kencingnya ayah dan air kencingnya ibu dan dikeluarkannya dua kali mau nyombong kenapa kulukumin adam 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 menurut falafadla li'arubiyyin ala aljamin illa bitakwa nabi ibu sabda kamu semua turun adam adam dari tanah lihat maka tidak ada apa keutamaan antara arab dan non-arab semuanya sama kecuali illa bitakwa yang menjadikan kita beda itu takwanya bukan harta bukan jabatan bukan ilmu bukan kedudukan ternyata takwanya dimana visadrik visudurina dalam hati kita dimana hati yang paling persis dimana tempatnya daud intuisi yang siap untuk menerima khawatir khawatir atau limpahan illumination direct illumination bahasa agamanya hidayah bahasa kita namanya direct illumination dari yang maha mutlak dari yang maha the absolute one existence selalu melimpah lah khawatir bisikan atau apa lintasan masuk ke dalam daud yang penting adalah daud intuisi nanti terserah kita ini mau mengikuti bisikan itu atau satu ada lagi bisikan lain yaitu nafsaminya yang dari hawa nafsu isinya interest dan hasrat egoistik hedonistik dan situ adanya tinggal nanti sama-sama masuk mana yang menang itu dalam mereka memahami puasa Ramadan dan dalam keadaan kritis seperti ini puasa Ramadan merupakan tarbiah ilahiyah pendidikan langsung dari Allah begini walaupun kita orang Islam beriman beribadah tidak mungkin kita akan mendapatkan cahaya yang tadi saya katakan daerah illumination tadi kalau selalu perut kita penyam selalu tidur kita puas selalu hidup bersantai-santai maka ada istilah uzlah menyendiri walaupun tujuh hari enggak seterusnya tidak seterusnya ada dalam parakot itu dikatakan uzlah kholwat kontemplasi kalau dalam bahasa 40 hari minimal 7 hari buang itu HP jauhkan 2 HP itu buang putus hubungan dengan manusia hanya karena Allah nah puasa ini mau tidak mau standar minimal arkita uzlah minimal tapi minimal karena itu rukun Islam jadi mau enggak mau kita ini menahan hal nafsu kita baik hobobiah egoistik ambisius atau syahwatiyah hasrat hedonis kita buang dulu selama bulan puasa mudah-mudahan sikap kita di bulan puasa seperti ini akan mewarnai akan mempengaruhi pilihan kita sebelah-sebelah yang lain yang lain sehingga terbentuk sebuah peradaban baru kira-kira begitu ya peradaban harus dibangun dari kebersihan kemuliaan nilai-nilai di dunia bukan peradaban kalau dibangun dari niat yang pusuk dari permusuhan adawa bautuk bahkan itu namanya muhlikat ekstas negatif takabur has dengki adawa bauta suudan sumah riya ujung fitnah yang bisa memperadaban adalah munjiat ekstas positif taubat waro zuhud tawakar ridho syukur buktu maknina sakinah istiqamah ma'aritan baik terima kasih sekali atas pengetahuan yang diberikan oleh Pak Kiyai Said Akhil mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini bisa kita serap secara baik dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang dalam situasi yang jauh lebih baik dan lebih normal terima kasih Sobat Medkom sayang sekali waktu kita sudah habis tetapi jangan khawatir kita masih akan jumpa lagi pekan depan dengan tema yang berbeda dengan sosok yang berbeda jangan lupa like subscribe kemudian komen share konten-konten kami di Youtube di Facebook maupun di website medkom.id saya Abdul Kuhar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati